Prabowo itu jangankan dekat dengan ulama soal ibadah aja dia gak jelas gitu apalagi Gibran apalagi Gibran gitu jadi dengan situasi seperti itu saya ngerti kenapa Hovifah kemudian menggunakan, menyamakan Prabowo Gibran dengan Abu Bakar dan Sayyidina Ali, tujuannya adalah tujuan politik Hovifah Gubernur Jawa Timur ini kemudian menyamakan Prabowo Gibran dengan sahabat nabi, yaitu dengan Abu Bakar dan Sayyidina Ali padahal kalau kita melihat dari namanya saja itu jelas tidak akan pernah sama sampai kapanpun tidak akan pernah sama jadi ketika membaca berita ini yang sebatas judulnya gitu ya saya terus terang berharap agar pernyataan itu salah, agar judul berita itu salah gitu ya saya anggap, saya berharap agar cerita atau berita itu hoax gitu ya, saya berharap Hovifah tidak pernah mengatakan itu tapi setelah saya baca beritanya hari ini sebagai warga Jawa Timur saya malu sekali karena Hovifah ini melakukan kesalahan, iya pernah melakukan kesalahan, tapi rasanya tidak pernah sesalah ini ini salah banget ini bagaimana mungkin kemudian Prabowo disamakan dengan Abu Bakar dengan sahabat Nabi gitu, kalaupun konteksnya adalah karena senior dan junior katanya karena Prabowo tua, kemudian Gibran Muda, ini sama dengan Abu Bakar yang senior, kemudian Saidina Ali yang junior waktu itu gitu ya, kalaupun mau disamakan dari sisi usianya tapi sepanjang sejarah manusia terlalu banyak contoh tokoh-tokoh kalau hanya berbicara soal usia gitu Pak Jokowi dengan Maruf Amin SBY dengan JK Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD itu ya contoh perbedaan usia jadi kenapa kemudian sampai menggunakan Abu Bakar dan Saidina Ali untuk disamakan dengan Prabowo Gibran jelas itu tidak sebanding sama sekali gitu kalau mau membandingkan atau menyamakan hanya terbatas soal usianya ada banyak tokoh terlalu banyak dalam sejarah negara ini dalam sejarah dunia ini ada banyak cerita soal pemimpin kombinasi antara tua dan muda jadi tidak harus kemudian disamakan dengan Abu Bakar dan Saidina Ali gitu jadi kalau Prabowo kemudian disamakan dengan sahabat Nabi ini levelnya Hoviva ini udah kayak tukang cebok what Indonesia tanah air peta pusaka abadinan jaya bego banget gitu karena ngapain coba Prabowo itu jangan kan mau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi sama sahabat-sahabat saya aja dia gak sebanding kalau kita mau bicara soal konteks keislaman dan ritual ibadah masing-masing orang gitu ya karena kalau Hoviva kemudian menyebutkan sahabat Nabi ini jelas tujuannya kepada urusan-urusan agama karena kalau mau urusan-urusan yang lain di luar soal agama sekali lagi ada terlalu banyak tokoh kombinasi tua dan muda gitu jadi kalau ada orang mau protes setelah ini mungkin di kolom komentar akan protes oh kenapa kalau bisa dikait-kaitkan dengan Islam jelas sejarah Nabi dengan sahabat Nabi jelas konteksnya adalah soal ajaran agama Islam pasti gitu gak mungkin soal yang lain gitu kalau Nabi itu ya Nabi Muhammad ya Nabi Gita gitu kan pasti urusannya dengan urusan-urusan agama kalau gak mau dikait-kaitkan dengan ajaran agama dengan agama Islam ya silahkan cari contoh yang lain ada banyak tokoh gitu kenapa kemudian yang diambil adalah sahabat Nabi kenapa gitu jadi saya ngerti gitu ya ngerti tujuannya Ofifa itu kan tujuannya untuk meraih suara ini kan dalam tahapan kampanye gitu ya kenapa yang diambil adalah tokoh-tokoh agama atau sahabat-sahabat Nabi ya karena memang tujuannya untuk meraih simpati dari pemilih terbesar di Indonesia yaitu suara mayoritas umat Islam apalagi di Jawa Timur memang mayoritasnya adalah umat Islam jadi ketika Ofifa berbicara soal sahabat Nabi disamakan dengan Prabu dan Gibran itu tujuan dan maksudnya jelas untuk meraih simpati suara mayoritas masyarakat umat Islam di Indonesia makanya kemudian ini harus kita luruskan gitu karena selamanya yang namanya Prabu tidak akan pernah sama dengan Nabu Bakar jauh sekali gitu bagaimana mungkin Prabu kemudian mau disamakan dari Jumatan dari sholatnya jadi yang gak jelas sejak tahun 2019 kita bertanya-tanya Prabu Jumatan dimana dan sampai sekarang pertanyaan itu belum terjawab dengan sempurna apalagi kalau soal urusan ibadah urusan sholat misalkan hanya Prabu yang tidak pernah memimpin sholat coba lihat yang lain Anis pernah Pak Jokowi pernah Pak Gajar pernah Prof Mahfud MD apalagi Pak Mahfud itu kalau lagi Jumatan tiba-tiba ditunjuk sama takmir langsung berdiri langsung siap siap khutbah siap langsung apa namanya jadi imam sholat nah Prabu kapan? setahu saya gak pernah bahkan dalam banyak cerita ada seorang kiai yang menceritakan bahwa Prabu ini gak mau diajak sholat dan di tahun 2019 ketika lagi musim kampanye juga gitu ya Prabu ini bahkan diceritakan dia meminta anak gusdur yang perempuan untuk menjadi imam sholat saking gak bisa dia mungkin cuma hafal gerakannya gitu ya tapi kemudian ketika meminta perempuan untuk menjadi imam sholat itu artinya dia tidak paham soal konsep sholat itu seperti apa nah orang seperti ini lah kok mau disamakan sama Abu Bakar gitu jadi ya kebetulan sekali saya baca berita ini di hari Jumat gitu ya dan saya jadi pengen bertanya gitu kalau Prabu mau disamakan dengan Abu Bakar Prabu Jumatan dimana? loh dia selalu rusak ibadah gini aja dia gak ngerti dia gak tau kok mau disamakan dengan Abu Bakar gitu ya atau coba deh coba Prabu itu suruh baca Al-Fateha gitu ya jangan baca harus hafal karena dalam agama Islam namanya Al-Fateha itu harus dihafal karena itu menjadi syarat sholat orang Islam gitu kita sholat itu ngafalin gitu pakai baca apa namanya pakai Al-Fateha gitu coba Prabu suruh baca sama apa namanya surat-surat pendek yang bacanya setelah Al-Fateha coba Prabu dites aja gitu kalau dia orang Islam dia pasti tau harus dia tau gitu lah kalau dia gak tau terus dia gimana caranya dia sholat kalau gitu ya coba deh suruh baca gitu dan ini buat teman-teman yang mungkin akan menganggap saya ini apa namanya mempermasalahkan soal pemimpin negara dengan pemimpin imam sholat dan sebagainya lalu disamakan dengan cerita pilkada DKI 2017 seperti Ahok wah kita dulu milih Ahok itu karena bukan bukan karena Ahok bisa memimpin sholat kita karena memilih dia karena dia bisa menjadi pemimpin pemimpin administrasi dan sebagainya iya gitu tapi ini contohnya contoh yang tidak sama Ahok itu dia tidak bisa sholat ya karena dia emang orang Kristen gak perlu kita paksa dia untuk sholat biarkan dia menjadi orang Kristen dan beribadah sesuai dengan keyakinannya dia gitu nah kalau Prabowo kan Islam katanya gitu ya nah harusnya kan bisa sholat dong jadi level Ahok dengan Prabowo ini berbeda sama sekali gitu Ahok menjadi umat Kristen yang taat beribadah iya itu udah selesai Prabowo menjadi umat Islam katanya agamanya Islam tapi dia nampak tidak bisa beribadah ini kan berbeda gitu jadi jangan disamakan maksudnya ya jangan disamakan antara Ahok dengan Prabowo gitu kita dulu memilih Ahok gitu ya karena dia bisa memimpin dia beragama dengan benar nah Prabowo dia gak bisa mimpin dan dia tidak beragama dengan benar ya lo buktikan aja gitu bisa gak Prabowo itu apa namanya baca Al-Fatihah gitu dia hafal ya dengan surah Al-Fatihah itu atau dengan surat-surat pendek setelahnya ya kalau dia gak bisa ya otomatis dia gak bisa sholat loh orang macam apa yang kemudian bisa sholat tanpa membaca Al-Fatihah jadi dari pernyataan apa namanya gubernur Jawa Timur atau Khufifah ini bagi saya itu sudah sangat-sangat melecehkan sekali melecehkan kita warga Jawa Timur dan umat Islam seluruhnya di Indonesia karena memberikan satu contoh yang sama sekali tidak sebanding dengan alasan apapun dengan alasan soal usia soal umur atau apapun itu tetap saja gitu tetap saja ini gak sebanding dan saya mengerti bahwa Khufifah itu nampaknya memang panik karena dia ditunjuk untuk bisa memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur tapi itu tidak akan pernah bisa kenapa? karena hubungan emosional Prabowo Gibran di Jawa Timur itu tidak ada sama sekali Prabowo yang selama ini cukup kuat di basis wilayah Madura ya dengan tapal kuda yang banyak juga orang memilih Prabowo hari ini sudah tidak bisa kenapa? bahkan suara mayoritas masyarakat Madura sudah kepada Mahfud MD jadi jagat media sosial kembali dibikin heboh dengan beredarnya sebuah video pernyataan Kofifah Indar Parawansa yang menyebut bahwa pasangan Prabowo Gibran seperti sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Waleh Wasallam Abu Bakar Asyidik dan Ali Bin Abi Tolib dulu Prabowo dapat suara itu karena tidak ada Mahfud sekarang Mahfud sudah jadi cowok pres otomatis masyarakat Madura akan memilih Pak Mahfud apalagi dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Gibran kepada Pak Mahfud itu akan menjadi menjadikan masyarakat Madura jadi tambah muak jadi jangan kaget kalau nanti di 14 Februari di beberapa wilayah Prabowo akan mendapatkan nol suara di Madura nah dengan situasi yang seperti ini dengan situasi yang cukup sulit dan pelik ini maka Hovifah menggunakan narasi-narasi keagamaan narasi-narasi sejarah sahabat Nabi untuk kemudian dilekatkan kepada Prabowo karena memang cuma itu yang bisa dia lakukan karena kalau mau bicara soal hubungan emosional Prabowo Gibran tidak ada sama sekali kalau Anis dengan Caimin Caimin masih punya hubungan emosional dia minimal adalah ketua PKB dan PKB adalah patai besar di Jawa Timur dengan perolahan suara yang cukup signifikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Caimin selama beberapa tahun terakhir mungkin itu akan bisa mendulang suara bagi pasangan Anis Caimin begitu juga dengan Ganjar dan Pak Mahfud Pak Ganjar punya hubungan dengan emosional dengan NU lewat istrinya Pak Mahfud MD adalah tokoh NU yang begitu dekat dengan Almarhum Guzdur sehingga untuk meraih suara NU itu jauh-jauh lebih mudah pasangan Ganjar dan Pak Mahfud nah Prabowo Gibran ini tidak ada sama sekali Prabowo itu jangankan dekat dengan ulama soal ibadah aja dia tidak jelas apalagi Gibran apalagi Gibran jadi dengan situasi seperti itu saya mengerti kenapa Pak Mahfud kemudian menggunakan menyamakan Prabowo Gibran dengan Abu Bakar dan Saidina Ali tujuannya adalah tujuan politik dan ini harus kita tentang karena selamanya yang namanya Prabowo Gibran tidak akan pernah sama dengan sahabat-sahabat Nabi Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati